Wih, ini udah konsulin Oh ya mungkin kita harus di dalam kamera mungkin ya Hmm Bisa dimana? Bisa dibuka, ya Terus sama lagi Sama ada software yang buka Jadi kita bisa nyalain Kan udah cek Ayo bisa nyalain 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 Ya ini karena Produk yang kita kirim itu selalu kita cek dulu Dan sebelum kita kirim Dan sebelum kita review juga kita cek Cek dulu ya Cek dulu ya Halo guys Selamat Selamat sore ya Selamat bermalam minggu ya buat kalian semua ya Dimanapun berada ya Nah hari ini Saya Mujur na Mbp sama rekan saya Siapa namanya? Tiwi Tiwi siapa? Oh gitu ya Gak ada rencana mau ganti nama lagi? Halo nanti Coba di kasih saran ya Oh iya nanti kita kasih saran ya Nanti kira-kira tuh Tiwi Kasih namanya siapa itu ya Biar lebih familiar ya Kalau Tiwi Kayak anak kecil ya Iya kayak anak kecil terus aku Mungkin kalian bertanya-tanya ya Kita lagi ngapain ya Nah hari ini kita itu lagi main di rumahnya Mbak Tiwi Nah Di dalam rumah nanti kita mau review ya Mau review minato truk Ya Yang harga murah tapi gak murahan ya Langsung aja ya Ya udah yuk Langsung masuk ke rumahnya Mbak Tiwi Gimana caranya masuknya? Masuk aja Masuk aja Wah rumahnya Mbak Tiwi nih Belum untuk mereksi Ternyata ya guys ya Di dalam rumahnya Mbak Tiwi nih ya Bisa kalian lihat ya Kayak kapal pecah Kapal pecah guys ya Kemudian di meja itu ada beberapa apa ini ya Apa coba ini apa Itu ada minato truk Oh itu tadi yang buat mainan sama kita ya Iya Ya hari ini kita akan review Dua unit truk itu Buat kalian ya Kalau kalian minat Nanti kalian bisa hubungi Nomor yang nanti kita kasih dibuat ini ya Jadi yuk kita langsung aja Udah siap? Oke Ya kita udah sampai di dalam rumahnya ya Mbak Tiwi ya Kita ada di ruang tamu ya Karena saya itu tamu guys ya Selan? Tamu Iya Tamu tapi tak diundang ya Tahu-tahu masuk aja ke dalam Harusnya kan Assalamualaikum atau gimana ini Aku masuk-masuk ke tempat guys Masuk-masuk tuh selesai duduk Terus langsung nyari tempat duduk Yang paling strategis ya Nah disini tuh strategis ya Strategis ya Strategis tuh gimana? Gatau ya Strategis itu tepat ya Tempat duduk yang tepat Sebenernya di sebelah sana itu kosong guys ya Sebelah sana kosong, sebelah sana kosong Tapi aku lebih memilih itu duduk di Saminya Mbak Tiwi ya Oke kita langsung aja ya Ke konten kita hari ini Kita mau jualan Kita mau jualan Miniature Truk versi murahnya ya Kalau kemarin kan kita jualan Versi Mahal ya Versi bagus Nah hari ini kita mau versi murahnya Tapi gak terlalu murahan Kualitasnya ya Insya Allah Oke Langsung aja lah Langsung Oke Kita ini ya Ganti-ganti nanti ya Oke ganti-ganti nanti ya Setelah video ini Simak terus guys Jangan sampai kelewatan ya Jangan sampai kelewatan ya Ini guys yang mau kita jual Produknya kayak gini Ini miniatur ya mas ya Iya lah miniatur Ini miniatur apa? Miniatur Truk? Truk Bukan piece Bukan Lain dong Bukan dong Ya inilah guys yang mau kita jual Eh mau kita jual Ya bener ya Yang mau kita jual ya Ya kita jual sekalian Daripada apa ya Daripada bingung speknya Langsung aja dijelasin sama Mbak Tiwi ya Iya Oke Ayo dijelaskan Dijelaskan Tapi kalo gak tau aku tanya-tanya ya Boleh ya tanya Tanya sama aku boleh Ata subscriber boleh Oh iya boleh ya Asal tanyanya itu ada suaranya Kalo dalam hati kan susah jawabnya Aku biasanya tanya dalam mobil Iya aku juga sama Ayo iya langsung aja Ini suruh ngapain tadi? Jelasin ya Jelasin produk yang kita jual ya Jelasin ya Oke Yang pertama bahan ya Bahannya gimana? Dek Ini bahannya Ini bahannya dari apa ya Mbak? Bahannya dari triplek Iya ini bahannya dari triplek nih Ini bisa kalian lihat ya Dari bawah Ini tuh Nah Oh ini Kelihatan ini triplek ya Bahannya itu dari triplek keras ya Untuk bodinya ya Kemudian untuk gambarnya sendiri Gambarnya ya Gambarnya ini Aku yang ngomong Iya Kalau gambarnya ini stiker ya Mas ya Bukan Masa itu salah Salah guys ya Gak apa-apa ya Dia kadang-kadang sepauh juga sih ya Dari sepauh ya Dari apa coba? Bahannya itu dari Apepper terus dilaminasi guys Dilaminating ya Apepper terus dilaminating Pokoknya ini Kualitasnya lebih bagus dari stiker ya Kalau stiker itu Biasanya kalau dicuci itu Langsung bisa ngeletek seperti ini ya Kalau ini enggak Kalau ini Tahan air guys Bisa kalian coba Siram-siram boleh ya nanti ya Terus di depan sini ini ada namanya Nama truknya ini ya Ini nama truknya cukup terkenal juga di dunia truk CCTV ya Apa namanya? Dek Ya utah wakal Bukan Jopan Kalau utah wakal Gak seperti ini loh Oh iya bukan Apa-apa Jopan Jopan Jadi ini namanya Nama truknya ya Nama truknya ini Jopan Junior ya Jopan Kenapa namanya Jopan Mas? Ya mungkin yang punya ya Kalau aku kurang bau sih Ya disini juga ada beberapa stikernya disini Yang terkecil Biar mirip sekali dengan aslinya ya Ya Kemudian untuk pintunya ini Bisa dibuka Bisa dibuka Bisa dibuka Oh iya Penyukur saya juga bisa membuka pintu guys Ya Itu apa aja Pintu Haji Joko bisa Kalau bisa Seperti bisa di ini ya Bisa di kondisikan ya Jadi seperti ini ya Ini pintunya guys ya Kemudian untuk interior dalamnya Bisa kalian lihat ya Kemana sih ya Oh ya tuh ada joknya Ya Kemudian ada Sampai dulu Ada Setirnya juga Setirnya Ya Di sebelah sini ada Setirnya Oh iya iya Ini setirnya ada ya Ada juga di dalam setirnya Jadi detail kita itu Mengikuti Truck ya Kalau truck gak ada setirnya kan lucu ya Ya Selain itu Kita tutup lagi Bisa ya Tutup Untuk Kemudian ini ada spion Sebenarnya juga lengkap Ada spionnya juga guys Spionnya men Apakah gini Yang kelengkapan berarti Terpal ya Terpalnya Terpalnya ini Kita bikin dari bahan Sponnya Jadi ini bisa Kalau masangnya itu gampang Kalian gak perlu ngikut ya Cepat di ini aja Lepas seperti ini Bisa Nah Pasang lagi bisa Bisa dipasang lagi Jadi ini Modelnya itu apa ya Ringkas lah ya Cepat pasang ya Iya Bukan cepat pasang Bongkar pasang Iya Bongkar pasang lebih Ini lebih Lebih cepat juga Masangnya guys ya Selain itu Ini juga dilengkapi Sama lampuan Lampu Lampu Biasanya lampunya itu Ada di bawah Di bawah Di bawah Di bawah Tolong Cepat ya Ya kita Ini tempat baterainya disini ya Ini tempat baterainya Ini kita baut Kalau kalian mau ganti Baterai Kalian tinggal lepas Bautnya aja yang ini Kemudian untuk menyalakannya Ini Boleh nyalain Nyalain boleh Bismillahirah Ya Ya Buah nyalakan Silo guys ya Ini saya yang megang kamera Ini kesiloan ya Apalagi kalian ya Yang nonton dari HP ya Silo ini silo karena lampunya Atau karena senyumnya ya Kalian mulai komen di bawah ini Jadi di bawah ini ya Di bawah bodi ini Kita kasih lampu guys Kasih lampu Lampu kolong Lampu kolong Seperti ini ya Biar kayak Kayak aslinya Kayak mobil balap ya Kalau aslinya nggak ada Lampu kolongnya Nggak ada Ini kan cuma Apa ya Tapi ada ini Ada ini ya Kalau sampingnya ada Coba di samping Gini kan Ini Ya Seperti ini ya Nah Nah Di samping ini juga ada lampunya guys ya Disini ada lampu Ada lampu Satu Dua Tiga ya Di belakang juga ada Nah Di belakang warna-warni Ya ini belakang itu ada Lampu yang ini Lampu yang utama juga Ada yang lampu yang Aksesoris ya Seperti ini ya Bisa gedip-gedip juga Ini Saya tanya ini strobo Tapi ini Strobonya masih KW Mungkin ya Tapi lumayan lah Strobonya yang mana sih Strobonya yang gedip-gedip Seperti ini loh Ya lampu led lah ya Ya kemudian di Samping sebelah sini Ada lampunya juga nggak Ini seperti ini tadi Ini dong Nah ya Nah ini guys ya Ini ada lampunya juga Ada lampunya juga Berapa lampunya ya Satu Satu dua tiga ya Sama Sama juga Kemudian untuk yang depannya guys Yang depannya ini Lampunya sangat terang sekali ya Ini kalau kalian main miniatur Ini malem-malem tuh Kalian nggak perlu Bawa baterai guys Ini udah cukup menerangi Kita ya Menerangi apa nih Menerangi jalan kita ya Menerangi jalan kita Biar tidak nabrak ya Iya Gitu ya Oke Ya ini Salah satu contohnya ya Yang terbaru yaitu Truk Miniatur Truk Jovan Ada lagi belum ya Ada lagi ya Hari ini kita mau review dua produk ya Nanti lain kali kita review Produk lagi Yang kita jual juga Harganya cuma Berapa? 400 400 ribu ya Bisa kalian dapatkan di Bukalapak Dan Sofi Namanya miniatur Bis Penyarga Raya Atau Mujiono ya Ya Kita langsung Taruh dulu deh Taruh dulu Kita ambil satu lagi Satu lagi Oke Ya aku yang ambilkan Ini buat kamu Wah iya Asik Asik Pura-puranya maksudnya loh Dia udah kesenangan ya guys Padahal ini kita cuma pura-pura ya Kita kan gak pernah serius Kapan kita mau serius? Kapan-kapan? Oke Langsung aja ya ke produk yang kedua ya guys Ini di produk kedua ini Mungkin kalian udah kenal ya Sama truknya Truknya Namanya Nyutawakal 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 itu Baru Kalau Tawakal itu Takwa apa gimana ya? Atau gimana? Tawakal gitu Pak Tawakal lah ya Pokoknya Tawakal ya Ya bentuknya benernya seperti ini guys ya Bisa kalian lihat ya Coba kalian lihat Oh salah guys Ini Seperti ini Ya lihat miniatur Iya Sebenarnya tadi agak ini Agak gagal fokus sedikit ya 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 di belakang sini juga ada foto Ada foto ya Ini bisa kalian juga request di Belakang truk ini mau dikasih fotonya siapa ya Boleh Ditulisin juga boleh Bisa request juga ya mas ya Bisa ya Kalau untuk yang request nanti ada tambahan biaya ya Tambahannya sambil berapa? Tambahannya itu antara 10 ribu sampai 20 ribu Bisa sekali Kalau kalian suka ya Kalian boleh tambahin 200 ribu ya Boleh Ya bentuknya seperti ini guys ya Nyuta wakal ya Ini ngikut truk aslinya standaran aja ya Jadi nggak kita Nggak kita ganti Gambarnya ya Jadi menyesuaikan dengan yang asli ya Ya untuk speknya sendiri Hampir sama ya Kayak yang tadi Trot Jopan ya Oh yang ini speknya apa deh? Ini bisa dibuka pintunya nih Yang mana Oh iya ini Jadi ini pintu ya Bisa dibuka ya Bisa dibuka kiri-kanan atau cuma satu top? Dua Dua Satu lagi bisa dibuka juga Oke ya siap-siap Makanya tadi proses Terus abis bisa dibuka Dalamnya ada apa tadi? Karena ada setirnya ya Ada setirnya Coknya juga Coknya juga ada Ya kau ini nggak kelihatan ya Mungkin karena lampunya belum nyala Nyalain? Ya nyalain Satu dua Aduh dua Aduh dua Aduh dua Ya kalau nyalakan kelihatannya guys Dari dalemnya Ya di sini Mana sih ya? Oh dari sini Nah Ini karena terlalu banyak sticker Di dalam Ya Polnya Kelihatan orang nyala ya Di belakang truck Ya jadi untuk speknya sendiri ya Ini hampir sama dengan yang tadi ya Hampir sama ya Hampir sama ya Hampir sama sama ini Bentuknya beda ya Kalau yang tadi kan yang atasnya ini Ada apanya tadi ya Hmm Ada apa sih? Yang lebih menonjol gitu lah ya Seperti ini ya Kalau ini kan nggak ada Kalau ini? Nggak ada Sama oh Kemudian kita Ini hampir sama ya Kita lihat belakangnya ya Lalu belakangnya ini modelnya beda guys Sama yang tadi Kalau ini terpisah Seperti ini ya Coba ya Kita lihat bedanya ya Ya Dinyalakan nggak apa-apa? Dinyalain Bisa nggak? Bentar Nggak kelihatan loh Ini Oh di pojok sini Oke ya Seperti ini lah guys Bagian belakangnya ya Bagian belakangnya tuh seperti ini Ketip-ketip ya Dua versi ya Jadi yang satu Ini sama-sama track enter cuma Bodi depan sama belakangnya itu Beda ya Beda variasi ya Seperti ini Mungkin kalian yang Biasa senang sama track Mungkin kalian bisa membedakan Kenapa ini bisa Seperti ini Terus yang satu bisa Seperti ini ya Betul ya Kalau di Kalau di piece mungkin Satu jet bus Satu Apa ya SZD Itu apa itu ya Mungkin seperti itu Ya Kalau untuk harga sendiri ini ya Yang nyuta wakal ini Di bandrolnya Harga berapa? Harga 400 ribu 400 ribu juga 400 ribu juga Oh ya Jadi kalau Model Model ini Sama model yang tadi itu Harganya sama guys ya Yang membedakan itu cuma Apa ya Variasinya aja Oh yang depan sama belakang ini ya Iya Jadi itu kan menyuskan yang aslinya sih Nah Kalau untuk pembelian Langsung aja Kalian cek di Bukalapak Namanya Mujiono Atau Miniatur Bis Banjarnegara ya Kemudian untuk Di Shopee Ada Miniatur Bis Banjarnegara Sama Miniatur Bis Indonesia Gambarnya itu Satu cowok Ya Satu cowok Yang gambarnya satu itu Fotoku mungkin ya Disitu ya Ada namanya Mujiono Kalau yang satu lagi itu Namanya Eva Ismawati Ya itu Marketing gue juga Itu sama aja Satu produksi sama Saya ya Ya Gimana menurut kalian nih Cocok nggak nih Kalau Dibeli ya Untuk Untuk Harga Sekitar 400 ribu Kalian bisa dapat Speknya yang Jadi kita Jelasin Jadi kau bisa silang gini ya Ini kenapa ya Oh iya coba Oh iya bisa ya Nah gini Ya kalau untuk ukurannya sendiri guys ya Belum tadi Belum sempat kita Jelaskannya Kalau untuk ukuran sendiri ya Bisa kalian lihat ya Coba nih kalau ada pengen sama Mbak Tiwi ya Nah Kamu gini Satunya lagi gini Ada ke depan Ya gini Iya dong Seperti ini ya Kalau ukurannya segitu guys ya Bisa dipegang sama tangan Tapi masih besar ya Masih besar Itu kalau panjangnya sendiri Sekitar Berapa ya Berapa Panjangnya 30 cm Pokoknya 13 cm Untuk lebar 8,5 cm Kemudian Untuk Tingginya itu Sekitar 13 cm Ya Pokoknya cocok lah Badan cokop dan Gak malu-maluin Terus bisa juga di Wadahin kresek Alfamat juga bisa ya Gak Karena ukurannya ini Gak terlalu besar ya Cukup untuk Gede-gede banget ya Bisa juga untuk hiasan di Ruang kerja kalian ya Oke setelah ini Oke setelah ini Kita nanti mungkin Mau Nyoba ini Narik ini Pakai miniatur yang RC ya Di vlog berikutnya Kira-kira kalau dikombinasikan sama Beast RC ini Truck ini Jadi kayak apa ya Kita Kalian pokoknya Simak terus di channel ini Channelnya apa namanya Jangan lupa kalian apa Subscribe Dan Like Terus apa lagi Share Terus apa lagi Comment apa lagi Pokoknya Ya Pokoknya Tunggu aja konten kita berikutnya Setelah Video-video ini Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh